Wusu bukan hanya untuk anak muda, bukan hanya untuk anak-anak, namun kebajikan kebijaksanaan orang Tionghoa juga melatih wusu untuk para lansia, untuk para manula. Karena ilmu bela diri bukan hanya untuk menghadapi makhluk-makhluk yang besar, namun juga untuk menghadapi makhluk halus seperti virus, bakteri, maupun pikiran-pikiran kita yang berpakaian untuk diri sendiri. Dengan berlatih tai chi, memahami prinsip kelembutan, prinsip keseimbangan, prinsip yin dan yang, barang siapa yang mengenali diri dapat mengenali lawan, barang siapa yang menguasai diri dapat memahami cara menguasai lawan. Gerakan tai chi pelan, agar kita memahami pikiran kita sendiri, hati kita, lalu kita konsentrasikan dalam gerakan. Agar pikiran dan hati selaras, agar fokus kita kepada jari kita, kaki kita, menjadi sinergis, harmonis. Tenaga yang kuat bukan karena badan yang besar, namun karena pikiran dan badan yang seimbang. Kebahagiaan dicampai melalui keseimbangan, bukan melalui kemenangan saja. Karena kekalahan dan kemenangan adalah dua sisi dari keseimbangan, dari kebahagiaan itu sendiri. Dengan mengalami kalah, kita akan menikmati perjuangan kita. Dengan kemenangan, kita akan menikmati rasa ketakutan kita akan kalah. Sehingga kita akan berbahagia untuk terus membina diri kita menjadi lebih baik dibandingkan kemarin. Musuh jurus tai chi, chi yang terhebat, chi yang terbesar, chi adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan, yang harus dikenali, dilatih, agar suaras, bukan untuk supaya asal besar, asal hebat. Namun agar dia harus seimbang dulu. Keseimbangan dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari pikiran sendiri. Dimulai dari hati sendiri. Selama ribuan tahun, orang-orang bijak selalu berkata, Melatih diri artinya mengasihi sesama. Artinya, kalau kita mau mengasihi orang lain, Latihlah diri kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Pribadi yang selalu menepati janji. Pribadi yang tegut. Pribadi yang kuat. Dengan demikian, engkau dapat mengasihi sesamamu. Dan engkau tidak dapat disakiti oleh siapapun. Orang bijak zaman dulu, Guru-guru warisi filsafat ini kepada para generasi muda. Agar jangan hanya memikirkan kemenangan. Namun memikirkan kesejahtiaan. Olahraga adalah kegiatan yang sangat dihargai di dunia. Seperti kita tahu, Bahwa para olahragawan bisa sukses di usia muda. Dengan besar sekali bayaran. Bahkan sebagai pemain bola pun. Di Olimpiade, ASEAN Games, European Cup, World Cup. Karena olahraga adalah dasar fundamental Tentang perjuangan hidup seorang manusia. Dan inilah salah satu jurus olahraga Yang sangat bijaksana sekali Untuk dilatih dan dipelajari. Tepuk tangan untuk jurus Tai Chi. Walaupun usianya yang sudah mengukur 80 tahun. Namun dengan semangat. Selalu berlatih dan menginspirasi sesama.